Kita harus tahu bahwa perjemuan Tuhan itu adalah perintah Tuhan secara spesial dan dilakukannya bersama murid-muridnya sebelum dia naik ke Bukit Jol Jotah. Dia mati di sana untuk menembus setiap dosa kita, itu sebabnya kita harus terus percaya bahwa yang diperintahkan Tuhan itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya dan itu tidak bermanfaat, itu tidak mungkin. Itu sebabnya anak-anak Tuhan ketika makan roti dan minum anggur di dalam perjemuan Tuhan, kita harus terus percaya bahwa ketika kita makan roti dan minum, anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, itu adalah kata Firman Allah itu adalah makanan yang sungguh-sungguh yang akan mendatangkan kehidupan dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan, kita harus sekali lagi untuk terus percaya dan belajar untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, maka yang kita lakukan itu tidak akan membawa manfaat, haleluya. Bahkan ada gereja-gereja tertentu, mereka melakukan perjemuan Tuhan itu setiap minggu, setiap minggu mereka melakukannya. Karena perintah Tuhan, karena ada ayat yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, Seberapa banyak kali kamu makan dan minum tubuh dan darahku, itu akan menjadi perjanjian di dalam hidup kita. Nah sepanjang bulan Februari kita sudah belajar tentang perjanjian. Perjanjian itu adalah sebuah kehidupan yang luar biasa. Kalau kita hidup dalam perjanjian, maka seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, Kita tidak usah merengek-rengek sama Tuhan, minta, oh Tuhan tolong berkati-berkati. Tidak perlu sudah. Kita berdoa, kita beribadah karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena salah satu perjanjian ibadah itu, itu hubungan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena kalau tidak ada hubungan, bagaimana Tuhan mau berkati? Jadi kita berdoa, kita beribadah, itu cuma membangun hubungan. Bukan meminta-minta supaya Tuhan memberkati. Karena tanpa kita minta juga Tuhan akan pelihara kita. Karena dia adalah Allah yang baik bagi semua orang. Tetapi untuk hidup berkelimpahan, kita harus melakukan yang namanya perjanjian. Karena hanya lewat perjanjianlah kita bisa menikmati hidup berkelimpahan. Karena isi hati Tuhan sebenarnya ingin supaya setiap anak-anaknya, Setiap pribadi yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, Itu hidup di dalam kelimpahan. Itu kerinduan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Allah. Dan makan tubuh dan minum darah Yesus, Itu adalah perjanjian atau semacam pengesahan. Jadi kita sah akan hidup dalam perjanjian kalau kita makan tubuh dan minum darah Yesus. Nah itu sebabnya hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah yang penting Mengenai tubuh Kristus. Kita akan membaca dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam Injil Yohanes. Pasal 25 sampai ayatnya yang ke 35. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 6, Kita akan membaca ayat 25 sampai ayatnya yang ke 35. Kemudian kita akan sambung pada ayat yang ke 53 sampai ayat yang ke 58. Ini pembacaan yang cukup panjang. Sebenarnya kita harus membaca dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke 59. Tetapi saya batasi saja ayat 25 sampai ayat yang ke 35. Kemudian kita akan sambung ayat yang ke 53 sampai ayat yang ke 58. Saya rindu kita akan bacakan pergantian ayat-ayat ini. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Roti Hidup. Saya akan mulai membaca ayat 25 dari Injil Yohanes pasal 6 berbunyi demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, Mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang gagal, Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan metrainya. Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Nenek moyang kami telah makan mana di Padanggurun, Seperti ada tertulis, Mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah, Ialah roti yang turun dari surga, Dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, Barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan lapar lagi, Dan barang siapa percaya kepadaku, Ia tidak akan haus lagi. Kita sambung ayat yang ke 53 sampai ayat yang ke 58, Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, Dan minum darahnya, Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Dan daraku adalah benar-benar minuman. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, Dan aku hidup oleh Bapak, Demikian juga barang siapa yang memakan aku, Akan hidup oleh aku. Buji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu sudah sekalian. Jadi lewat pembacaan ini, Kita mempelajari bahwa Tuhan Yesus rindu ketika kita mencari dia, Itu bukan mencari berkat-berkatnya, Bukan mencari mujisatnya, Bukan mencari pertolongannya, Bukan mencari perlindungannya, Tetapi kita mencari Tuhan itu sendiri. Kita mencari firman Allah, Karena Yesus itu adalah firman. Kemudian kita makan percamuan Tuhan, Kita harus meyakini bahwa itu tubuh dan darah Kristus. Ya, karena ketika Yesus bikin percamuan terakhir, Sebelum dia naik ke Golgotha dan mati di salib, Jadi dia membuat percamuan Tuhan, Percamuan bersama-sama dengan murid-muridnya, Yang dua belas orang itu, Tetapi akhirnya yang satu, Itu mengkhianati dia. Dan, Sudah-sudah, Di dalam percamuan itu, Tuhan memecah-mecahkan roti, Kemudian dia berkata, Inilah tubuhku. Kemudian dia ambil cawan, Yang berisi anggur, Dia katakan, Inilah darahku. Nah itu sebuah simbol, Yang melembangkan bahwa, Tuhan rindu kita secara fisik, Secara tubuh, Yang daging ini, Itu benar-benar bisa bersatu dengan tubuh Kristus. Bersatu dengan darah Kristus. Karena kalau kita sudah makan, Sudara, Itu di sistem pencernaan, Itu, Tuhan sudah buat, Sudah ciptakan sistem pencernaan kita, Setiap makanan masuk itu, Itu akan diserap, Sari-sarinya. Dan ketika diserap itu, Oleh usus, Itu akan dibawa oleh darah, Ke seluruh tubuh. Akhirnya tubuh ini penuh dengan makanan. Nah Tuhan mau, Ketika kita makan tubuh Kristus, Ya, Dilambangkan dengan roti. Tuhan mau kita harus percaya, Ketika kita makan tubuh Kristus, Itu akan masuk di dalam pencernaan kita, Dan itu akan diserap, Dan disebarkan di seluruh tubuh kita. Itu sebabnya, Tadi Tuhan Yesus bilang begini, Kalau kamu makan dagingku, Dan minum darahku, Engkau punya hidup. Walaupun kita mati, Kita tetap akan hidup. Kita akan dibangkitkan. Sebabnya anak-anak Tuhan, Ketika ada saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan, Kita tidak perlu, Kata Firman Allah, Tidak perlu bersedih seperti orang-orang yang lain. Mereka punya istilah, Berpisah untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak sudah. Kenapa? Karena kita sudah makan tubuh Kristus. Haleluya. Kehidupan sudah ada di dalam hidup kita. Tubuh sejarah jasman ini, Bisa saja itu mati. Tetapi, Kehidupan yang sesungguhnya, Itu yang ada di dalam tubuh kita. Itu tidak akan mati sudah. Kita akan hidup kekal, Bersama Tuhan. Haleluya. Nah, Itu sebabnya Bapak-Ibu saudara sekalian, Di dalam pembacaan kita tadi sudah dijelaskan bahwa, Ketika Yesus sampai di satu tempat, Itu orang-orang banyak mengikuti dia. Dan ketika mereka sampai ketemu Tuhan, Mereka tanya, Rabi, Bila mana engkau tiba di sini? Jadi orang-orang ini menunjukkan keramahan, Menunjukkan keakraban, Dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka melakukan hal-hal sepertinya baik, Karena ingin berjumpa dengan Yesus. Ingin ketemu dengan Yesus. Tetapi, Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu, Apa yang sudah mereka lakukan. Bahwa mereka melakukan itu, Bukan karena mencari Yesus. Tetapi mereka datang hanya untuk, Supaya mereka makan dan kenyang. Soalnya di ayat yang ke-26, Tuhan Yesus bilang begini, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu mencari aku, Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu, Dan kamu kenyang. Itu Tuhan Yesus menyinggung peristiwa, Ketika dia memberi makan lima ribu orang. Jadi ternyata semua bisa makan kenyang. Hanya dengan lima ketol roti, Dan dua ekor ikan. Karena mujisa. Tetapi orang-orang yang, Mencari Yesus, Sampai Yesus dimana mereka pergi. Itu perlu pengorbanan. Sudah baca ini, Dari tempat itu, Tempat awal, Sampai mereka jumpa Yesus, Di seberang itu. Di, Di tempat yang lain itu. Itu memakan waktu yang panjang, Ada punya jarak yang sangat panjang. Dan itu butuh pengorbanan untuk berjalan ke sana. Jadi orang-orang ini semua berkorban. Semua berkorban. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak senang. Kenapa? Mereka tidak mempunyai motivasi yang benar. Mereka bukan mencari Tuhan. Tetapi mereka mencari, Supaya mereka bisa makan lagi. Ini, Mengajar kita bahwa, Ketika kita mau beribadah kepadanya, Kita jangan motivasi kita, Karena supaya, Oh supaya saya diberkati. Supaya keluarga saya sehat-sehat. Agar supaya, Anak-anak kita, Punya masa depan yang cerah. Oh agar supaya saya, Bisa punya pekerjaan yang baru. Saya bisa punya bisnis yang baru. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Bukan itu tujuan beribadah. Tujuan beribadah, Yang Tuhan rindukan adalah, Kita mencari Tuhan. Kita harus berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu datang beribadah. Bukan dengan motivasi supaya kita diberkati, Kita mendapat, Supaya doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Bukan itu. Kalau kita seperti itu, Itu menyakiti Tuhan. Tuhan sakit hati. Makanya ketika mereka batanya, So, Kenal, So, Akrab dengan Tuhan Yesus. Weh Tuhan. Kapan Tuhan sampai disini? Tuhan jawab dengan sini. Kamu datang bukan karena, Melihat tanda-tanda, Tetapi kamu sudah makan dan kenyang. Keraskan Tuhan Yesus. Kata-kata. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah sekalian, Kita anak-anak Tuhan, Ketika beribadah sekali lagi, Kita harus tahu, Bahwa datang di ibadah itu, Bukan supaya kita diberkati. Jangan kita datang di ibadah untuk mengejar berkat, Mengejar kesehatan, Mengejar reputasi. Sekarang lebih parah lagi, Sedara, Apalagi ini tahun-tahun politik seperti ini. Ada orang hidup yang tidak benar. Tapi ketika dia mau mencalonkan diri, Oh jadi seperti suci sekali. Jadi seperti malaikat. Kita harus berhati-hati dengan orang-orang seperti itu. Jangan sampai kita bisa, Apa namanya, Orang bahu bilang tasawang. Sudah tahu tasawang, Ta jangke. Ya kira-kira begitulah. Tasawang itu sama dengan begini, Saya kasih contoh. Bahwa saya angkat anak. Angkat anak tapi anak orang. Dari bayi saya pelihara. Karena saya sayang dia, Saya kasihi dia sungguh-sungguh. Lama-lama anak ini tasawang. Saya terdiri besar, Tapi muka sama dengan kita. Saya sudah pernah lihat begitu. Padahal anak orang lain. Tapi mukanya sama dengan saya. Perilakunya seperti saya. Hobinya jadi sama dengan hobi saya. Itu namanya tasawang. Orang bahu, P istilah. Kalau di telaut apa deh P? Bahasa saya belum tahu. Sama ya? Tasawang. Berarti sudah mengerti kamu. Nah, Jadi Bapak Ibu Sudara sekalian, Kita berhati-hati dengan orang-orang yang seperti itu, Yang saya katakan tadi. Ada orang-orang yang, Apa sih? Diorang beribadah itu cuma, Istilah Belanda, Letterlek. Cuma, Apa sih? Ya karena saya orang Kristen. Kemudian punya tujuan-tujuan tertentu, Akhirnya dia datang beribadah, Menyumbang di gereja, Dan melakukan banyak hal yang baik, Menolong orang. Nah kalau kita berteman dengan orang-orang seperti ini, Mereka itu punya tujuan-tujuan yang tidak benar. Punya motivasi yang tidak benar. Hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau kita berteman dengan orang-orang seperti itu, Kita bisa tasawang, Bisa tasawang, Bisa tasawang, Bisa jangkai, Bisa jadi sama. Sebabnya ada firman ala bilang begini, Persahabatan, Pergaulan yang buruk, Itu akan merusak tingkah laku yang baik. Karena itu saudara, Kita manusia ini bisa tampang tasawang. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus berhati-hati, Untuk memilih sahabat. Untuk memilih teman. Itu harus berhati-hati. Karena kita akan jadi, Seperti siapa teman kita. Dengan siapa kita bergaul, Kita akan jadi seperti itu. Sebabnya ada, Ada power statement begini, Bilang begini, Tunjukkan sahabatmu, Dan saya akan katakan siapa engkau. Sudah pernah dengar, Bepata seperti itu ya. Tunjukkan sahabatmu, Dan saya akan katakan siapa engkau. Jadi kalau sahabatnya pemaboh, Saya sudah tahu, Pasti pemaboh, Biar dia pura-pura alim lagi di muka kita. Kalau teman-teman semua pemaboh, Pasti pemaboh. Nah itu seperti itu ya. Itu maksudnya, Katakan sahabatmu, Dan saya akan katakan siapa engkau. Jadi sahabat itu penting. Tetapi kalau kita bersahabat, Dengan anak-anak Tuhan. Kita bersahabat, Dengan orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Kita akan tersawang juga seperti itu. Akan jadi orang-orang yang beribadah yang sungguh-sungguh. Kalau kita bersahabat dengan orang sukses, Berteman dengan orang sukses, Kita akan tersawang. Lama-lama kita juga bisa sukses. Sama dengan mereka. Sebaliknya, Kalau kita berkawan dengan orang-orang gagal, Gagal dalam hidup. Gagal membangun rumah tangga, Rumah tangganya kacau balau, Bakalai setiap hari. Bergaul dengan orang yang gagal mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang gagal dalam hidup. Kita bisa tersawang jadi orang gagal juga. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kita harus berhati-hati dengan ini. Jangan kita melihat, Karena oh iya banyak orang, Kita ikut-ikutan dengan banyak orang. Jangan seperti itu. Kita harus punya prinsip. Bahwa yang harus kita cari itulah Tuhan. Yesus yang harus kita jadikan sahabat dalam hidup kita. Kemudian komunitas di dalam gereja. Itu sangat penting. Kita harus terus ada di dalam komunitas gereja. Makanya kita disini kan ada wadah-wadah. Itu komunitas dalam gereja ya. Kau bapak, kau ibu, Kau muda remaja, Belnap. Itu komunitas-komunitas. Nah kita kalau ingin hidup benar, Tasawang dengan hal-hal yang baik, Kita harus bergabung dengan komunitas itu. Jadikanlah mereka itu sahabat-sahabat kita. Teman bergaul kita. Supaya kita sama-sama berjalan di dalam rencana Allah yang ajaib. Kita ada family altar. Mari kita belajar bergabung di sana. Gabung di dalam family altar. Dan beri waktu lebih banyak untuk hal itu. Untuk bergabung. Dengan kelompok-kelompok yang baik. Jangan kita punya waktu sebagian besar bergaul dengan orang-orang yang tidak tentu arah hidup mereka. Kalau kita sebagian besar waktu kita investasikan untuk bergaul dengan orang-orang seperti itu, Kita akan jadi seperti itu. Tapi kalau kita menginvestasikan hidup, Waktu kita, Untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Dengan komunitas-komunitas yang baik. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Sudar sekalian lewat firman Allah ini, Saya mau sampaikan bahwa sekali lagi, Tuhan mau ketika kita memberi hidup, berkorban, Menginvestasikan waktu, tenaga, materi, Untuk Tuhan, itu motivasinya harus benar. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus berusaha belajar firman Allah. Karena firman Allah itu Tuhan sendiri. Kita harus belajar mengerti. Dan kita harus berjuang untuk merenungkan. Karena firman Tuhan itu kalau kita cuma dengar di gereja begini, Sampai sampai di rumah kita lupa. Lupa. Bisa saja saya mau tanya saudara-saudara firman Tuhan minggu lalu. Saudara-saudara sudah lupa. Kalau saudara tidak merenungkan. Sebenarnya merenungkan firman itu sangat penting. Belajar merenungkan firman. Ketika kita terima, kita mengerti. Yang pertama saudara, kita harus belajar berusaha untuk mengerti. Apa sih ini firman Tuhan ini? Intinya apa? Ketika engkau dapat intinya, engkau harus ingat. Tanamkan itu di dalam pikiran. Engkau renungkan. Sampai di rumah engkau renungkan. Engkau cocokkan dengan hidupmu. Apakah saya sudah lakukan atau belum? Kalau saya sudah lakukan, sudah berapa persen yang saya lakukan? Bagian mana yang saya tidak bisa lakukan? Itu yang kau doakan. Berdoa sama Tuhan. Minta tolong, roh kudus untuk membantu kita. Harus supaya kita mampu melakukannya. Dan kalau kita seperti itu, maka seperti saya katakan beberapa waktu lalu. Maka firman Allah itu akan menjadi daging dalam hidup kita. Firman Allah itu akan menjelmah menjadi sebuah habitat baru dalam hidup kita. Kita akan mampu melakukannya tanpa kita berpikir. Ketika kita dapat. Biasakan begitu ya. Ada hal-hal, prinsip-prinsip yang kita pegang, yang kita percayai. Itu akan keluar ketika kita terbentur masalah. Jadi ketika kita dapat masalah, maka prinsip-prinsip yang ada di dalam hati kita, yang biasa orang ahli ilmu jiwa bilang, yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Itu akan keluar. Menjelmah jadi sebuah perilaku. Untuk menghadapi masalah. Kenapa itu tersimpan di dalam alam bawah roh? Di dalam alam bawah sadar. Itu karena kita meyakini. Karena pertama kita mengerti, kemudian kita meyakini, dan kita merenungkan sesuatu itu. Ketika kita lakukan itu berulang-ulang kali, itu akan tertanam sekali lagi di alam bawah sadar kita. Itu yang disebut dengan hati. Tertanam di dalam hati. Ketika kita dapat masalah, atau ketika kita ingin meraih cita-cita, maka prinsip-prinsip itu yang keluar berupa tingkah laku dalam hidup kita, dan perilaku kita akan seperti apa yang tertanam di dalam hati kita. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini, Firman Tuhan bilang begini, renungkan firman alitu siang dan malam. Karena kalau banyak firman yang kita renungkan, ya, banyak firman yang kita renungkan, maka sebanyak itulah akan masuk di dalam hati kita. Atau orang ilmu jubah bilang, masuk di alam bawah sadar. Nah ketika kita terbentur masalah, atau ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau meraih cita-cita, kita mau meraih kesuksesan dalam hidup, maka prinsip-prinsip itu yang akan keluar berupa tingkah laku yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan. Itu akan nyata. Tapi kalau hal-hal buruk, oh saudara, ketika dapat masalah, kalau keluar pertama memakai, oh itu di alam bawah sadarnya itu. Memakai. Tapi ada anak-anak Tuhan kan ketika dapat masalah, dia bilang, oh darah Yesus. Itu darah Yesus yang di hatinya. Nah kita anak-anak Tuhan harus seperti itu. Hal-hal ilahi, firman Allah itu harus kita, pertama sudah, ini yang saya selalu ajarkan, yang pertama, kita harus berusaha mengerti. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita harus meyakini. Jadi ketika sudah mengerti, kita harus percaya, kita harus meyakini. Ketika kita sudah meyakini, kita langkah ketiga, kita renungkan. Renungkan itu artinya, kita mencocokkan dengan hidup kita. Ini firman ini, cocokkan dengan hidup kita. Saya sudah lakukan yang bagian mana kan? Yang bagian mana yang saya belum lakukan? Oh yang ini kita boleh lakukan, mari ini berat. Itu merenungkan. Saya mulai berdoa, supaya walaupun berat, saya bisa lakukan. Ketika kita melakukan itu, terus menerus, maka firman Allah itu akan tersimpan di dalam hati. Jadi tadinya kita kelola di otak, di pikiran, tapi kalau kita terus renungkan, kita terus renungkan, kita terus renungkan, itu akan masuk di dalam hati, dan ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita terbentur dengan masalah, maka firman yang ada dalam hati itu, akan keluar sebagai perilaku, tindakan, perbuatan, baik lewat kata-kata, maupun lewat langkah-langkah yang kita ambil. nah ketika kita melakukan begitu, semua firman Tuhan yang keluar, itu yang disebut dengan firman menjadi daging. Firman Tuhan jadi perilaku kita. Nah, ketika firman Tuhan sudah jadi perilaku kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang ajaib, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. nah itu sebabnya susudara meyakini sesuatu itu merupakan kunci sebenarnya ya, percaya itu adalah kunci untuk kita mengalami tahap-tahap selanjutnya, yaitu tersimpan dalam hati dan menjadi perilaku. itu awalnya susudara itu meyakini, karena kalau mau bilang mengerti, saya pikir kalau kita fokus pasti bisa mengerti, yang tidak bisa mengerti firman itu yang nyata fokus. Ketika firman Tuhan diberitakan, pikirannya lagi mikir apa, seperti yang katakan beberapa waktu lalu ya, itu sikap yang tidak hormat Tuhan sebenarnya ya, ketika kita tidak bisa fokus, mengantau, baca rita, ke luar maso. Tetapi itu kan kita bisa hindari, betul ya, kita bisa tahan untuk fokus dan mengerti, itu mudah. Yang berat sebenarnya adalah meyakini, untuk percaya, itu yang berat. Tapi kalau sekali kita putuskan untuk yakin pada firman, percaya pada firman, jadi firman Tuhan datang, amin. Firman Tuhan datang, amin. Nah itu orang-orang seperti itulah, yang akan punya banyak prinsip hidup yang benar dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Surat sekalian, ini yang Tuhan maksudkan. Jadi kalau kita datang dalam ibadah, jangan kita fokusnya untuk supaya oh saya diberkati, oh supaya saya sukses, oh supaya rencana-rencana saya tercapai semua. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya datang rajin ibadah, saya berdoa sungguh-sungguh, supaya semua hal-hal yang saya rindukan itu terjadi. Bukan itu yang Tuhan rindukan. Tuhan rindukan ketika kita datang mencari Tuhan, seperti dalam ibadah seperti ini. Fokus kita adalah mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Tuhan itu adalah firmannya. Kita berjuang untuk menerima firman. Kita berjuang supaya firman itu tertanam di dalam hati kita. Kalau orang ilmu jiwa bilang, tersimpan di alam bawah sadar. Mari kita berjuang untuk itu. Dan saya percaya ketika kita melakukannya, kita akan melihat kuasa Allah akan terjadi dalam hidup kita. Termasuk saudara makan perjamuan Tuhan. Ada orang-orang yang pikir, ah biasa juga makan roti, minum anggur, ah biasa diperasa agak tawar-tawar sedikit. Jangan seperti itu. Ketika engkau sudah pegang roti, dan pegang cawan, engkau harus yakin, ini tubuh Kristus. Tuhan Yesus pedaging, dan Tuhan Yesus pedara. Kita harus yakin itu. Harus percaya, harus paksa hidup kita untuk percaya. Walaupun secara visual, oh enggak mungkin ini, roti kok ini, air anggur kok ini. Walaupun kelihatannya seperti itu. Tetapi mari kita mau percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan yang bilang, Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Kalau kita makan dan minum, kita akan menjadi orang-orang yang akan berjalan di dalam perjanjian Allah. Dan saya percaya, janji-janji Allah itu, ya dan amin. Kalaupun selama di dunia ini kita tidak terima, hal-hal yang dijanjikan selama kita di dunia, yang pasti itu sudah masuk surga. Kita akan menerima kemuliaan. Dan itu luar biasa sudah. Saya sudah katakan minggu lalu ya, itu surga itu tidak boleh, kita tidak bisa bayangkan dengan sesuatu yang paling indah di dunia ini. Baik fisiknya maupun suasananya tidak bisa dibandingkan. Bisa kita kalau masuk di hotel bintang lima, ya di restorannya, wih, rasa enak. Lagu-lagunya enak. Ketika kita makan, waduh memang enak. Apalagi kalau kita lihat harganya, wih. Sebenarnya teman saya pernah pesan kepiting sudah, satu buah, dua juta. Jadi makan rasa doi. Kalau kita makan, ini makan mahal ini. Dua juta. Dilirungnya tidak ada orang jual pinutuan satu piring dua juta. Ini tidak ada. Mahal ini. waduh memang. Wah, tambah nikmat sudah makan. Ya. Karena suasananya. Atau engkau masuk di apa, di balrum hotel, terus yang menikah itu anak-anak orang kaya. Orang-orang terkaya di Manado. Wih, suasananya pasti beda. Sangat menyenangkan. Tetapi saya mau bilang semua tempat yang menyenangkan di dunia ini tidak akan sebanding dengan keindahan surga. Rasul Paulus bilang semua penderitaan kita jadi dia membandingkan antara penderitaan dan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Jadi itu terbayar. Semua penderitaan itu tidak bisa, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itu luar biasa sudah. Kalau saudara tiba-tiba presiden kasih surat untuk ikut upacara 17 Agustus di Istana Merdeka wah itu pasti senang sekali sudah. Bangga. Tetapi kesenangan itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita berjumpa berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah sekalian Tuhan Yesus menegaskan lewat pembacaan kita tadi bahwa kita harus tahu prioritas. Tuhan bilang jangan kita berjuang lebih keras untuk hal-hal yang jasmania. Mari kita berjuang lebih keras untuk beribadah kepada Tuhan. seringkali begini Tuhan suka cemburu khususnya untuk bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu ditetapkan oleh Tuhan mereka beribadah satu minggu itu satu kali. Jadi dalam tujuh hari cuma satu hari yang Tuhan minta mereka beribadah. Enam hari itu silakan melakukan tugasmu memenuhi kebetulan dan lain sebagainya untuk bertahan hidup. Itu dipersilakan oleh Tuhan. Tuhan juga tidak gugat dan Tuhan tidak minta satu hari salah satu hari dari hari-hari itu. Tidak. Tuhan hanya minta satu hari. Itu hari sabat. Tetapi Tuhan mau ketika mereka beribadah kepada Tuhan mereka harus sungguh-sungguh. Itu sebabnya seperti yang saya sudah terangkan beberapa waktu lalu bangsa Israel itu kalau mau beribadah itu hari sabat ya. Hari sabat itu mereka hitung mulai dari jam 6 sore hari Jumat. sampai hari Sabtu jam 6 sore. Jadi ketika sudah hari Jumat jam 6 mereka istirahat sudah. Mereka tidak melakukan apa-apa. Kenapa mereka mempersiapkan hidup mereka untuk beribadah besok hari kepada Tuhan. Itu Tuhan latih seperti itu. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan seperti itu mereka menghormati akan Tuhan. Mereka jadi rasa hormat terhadap Tuhan. Mereka tidak peduli dengan kesubukan mereka kalau pekerjaan mereka belum selesai hari Jumat jam 6 sore mereka harus tinggalkan itu. Mau untung, mau rugi, mau rusak, mau apa, mereka tidak peduli. Mereka kesempiar itu. Kalau sudah jam 6 sore kasih tinggal. Kenapa mereka harus mempersiapkan hidup untuk beribadah besok hari. Itu orang Israel. Tuhan latih seperti itu. Sangat disiplin. Sebabnya tidak heran kalau bangsa Israel itu menjadi bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Dan lewat bangsa Israel dunia ini diberkati. Saudara kalau baca buku penemu itu semua penemu itu orang keturunan Yahudi. Semua teknologi yang kita nikmati hari ini. Ini mimbar ini jadi karena ada last. Saudara siapa yang menemukan keturunan orang Yahudi. Membuat pabrik dan lain sebagainya. Lampu-lampu ini bisa bersinar percaya dengan indah. penemunya siapa sudah. Keturunan Yahudi. Listrik yang bisa kita nikmati. Sound system mic seperti ini gadget yang kita pakai. HP atau apapun itu. Itu penemunya keturunan bangsa Yahudi. Mobil, kapal laut, mesin-mesin semua itu penemunya keturunan bangsa Yahudi. Dan mereka benar-benar jadi berkat bagi dunia ini. Kenapa? Karena mereka sudah dilatih oleh Tuhan lewat firmannya untuk beribadah dengan benar kepada Tuhan. Itu sebenarnya saya percaya kalau kita benar-benar di dalam ibadah itu benar. Jadi ibadah yang pertama, ibadah yang benar itu motivasi kita harus benar. jadi ketika kita datang di ibadah motivasi kita adalah mencari Tuhan. Bukan mencari berkat Tuhan. Bukan. Atau saudara pikir mau cari dua-duanya. Bukan seperti itu motivasi. Cuma satu yang dicari adalah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Haleluya. dia dapat memberkati. Kenapa? Karena di dalam hatinya seperti perjanjian yang sudah kita belajar beberapa minggu lalu. Karena di dalam hati Tuhan dia mau anak-anak Tuhan itu hidup berkelimpahan. Itu kerinduan Tuhan. Soalnya Tuhan bilang aku datang agar supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu kerinduan Tuhan. Jadinya tidak usah ragu. apakah Tuhan mau berkati saya atau tidak? Tidak usah ragu. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan kita memprioritas Tuhan di atas segalanya maka semuanya itu dia akan berikan karena dalam hatinya Tuhan dia hidup di dalam kelimpahan. Nah itu seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita seperti itu. Yang firman Tuhan seperti ini memang keras. Karena kalau saudara baca di ayat yang 66 sesudah Yesus katakan begitu ayat 66 disana dikatakan begini mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi sekali lagi memang firman Tuhan seperti ini memang keras. Mungkin menyinggung. Mungkin ada yang tersinggung. tetapi di jaman Tuhan Yesus juga sama banyak orang yang tersinggung mereka lari dan tinggalkan Tuhan. Sebabnya saya juga mau menyampaikan supaya kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Dan saya berdoa supaya tidak ada yang lari meninggalkan Tuhan. Haleluya. Kita terus bersama Tuhan. Firman Tuhan sekeras apapun kita berjuang untuk mengerti pertama yang kedua kita berjuang untuk percaya meyakini dan ketiga kita berjuang untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika kita melakukan itu maka firman Tuhan itu akan masuk dalam hati kita. Dia akan tinggal di dalam hati kita. Kalau orang psikologi bilang masuk di alam bawah sadar. Nah ketika itu sudah terjadi seperti itu maka kalau kita menghadapi masalah ketika kita mau mencapai cita-cita ketika kita mau mencapai visi maka kita akan bergerak dengan perilaku firman. Kita tidak akan melakukan kecurangan kebohongan penipuan dan lain sebagainya. Ucapan kita ketika dapat masalah kita tidak akan pahit kata-kata kita. Kata-kata kita akan selalu memberkati. Tidak akan membuat orang merasa rugi dengan perkataan kita. Tetapi mereka merasa beruntung ketika kita nasihati kita ingatkan. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu Sudara sekalian firman Tuhan hari ini intinya adalah Tuhan mau kita ketika datang dalam ibadah mencari Tuhan kita benar-benar mencari Tuhan bukan mencari berkat Tuhan bukan mencari pertolongan Tuhan atau mencari kesembuhan dan lain sebagainya bukan tetapi kita benar-benar mencari Tuhan Tuhan di dalam ibadah seperti ini itu yang disebut dengan firman karena firman itu itu Tuhan itu sendiri. Nah ketika kita dengar firman Allah tiga hal yang sudah saya sampaikan tadi yang pertama kita harus berjuang untuk mengerti. Jadi jangan ketika dengar firman Tuhan pikiran kesana-kamari atau sibuk dengan hal-hal yang di luar firman. Itu pertama berusaha cari mengerti. Apa sih maksud firman? Yang kedua kita harus percaya ketika kita sudah mengerti kita harus bilang sama diri saya benar itu itu benar ini benar saya harus lakukan percaya yang kau boleh bilang amin ketika engkau percaya. Ketika engkau sudah percaya langkah berikutnya kita renungkan apa yang sudah kita percaya. Kita mulai bagaimana cara mempraktikannya. Hidup saya kita mulai evaluasi hidup kita. Apa yang saya sudah lakukan dengan firman Tuhan yang baru saya dengar. berapa banyak yang sudah saya lakukan dan berapa yang tidak saya lakukan kenapa saya tidak bisa lakukan itu engkau harus renungkan nah ketika engkau lakukan itu berulang ulang kali itu otomatis sekali lagi secara otomatis itu akan tertanam di dalam hati kita kalau sudah tertanam di dalam hati kita nah itu ketika kita mau melakukan segala sesuatu dalam hidup ini membangun keluarga mendidik anak memperjuangkan anak-anak membuat bisnis membuat perkembangan bisnis lebih maju bekerja dengan baik dengan profesional mencari kesehatan ketika kita sakit oh kita akan melakukan dengan benar karena sudah ada firman yang tersimpan setiap perilaku kita ucapan kita itu akan menjadi ucapan yang memberkati dan saya percaya ketika itu terjadi maka hidup kita akan tidak sama lagi hidup kita pasti akan diberkati Tuhan janji Tuhan damai sejahteranya itu akan menguasai hidup kita suka cita akan mewarnai perjalanan hidup kita kemudian kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia oh itu luar biasa karena itulah idaman semua manusia di dunia ini karena kalau kita punya damai sejahtera walaupun ada penderitaan ada masalah ada takanan kita enjoy saja karena kita tahu ada pertolongan dari Tuhan Tuhan akan selalu membela anak-anaknya haleluya itu sebabnya sekali lagi ketika engkau makan percamuan Tuhan percamuan Tuhan itu itu perintah firman percamuan Tuhan sekali lagi percamuan Tuhan itu adalah perintah firman atau itu adalah firman nah ketika kita mau makan tubuh dan minum darah Kristus ya saya berharap kita mengerti hal ini ya bahwa roti itu adalah tubuh Kristus air anggur itu adalah darah Kristus ketika kita mengerti kita harus berusaha untuk yakin dan percaya bahwa iya itu betul itu tubuh Kristus itu darah Kristus kita harus percaya ketika kita sudah percaya mari kita renungkan selama ini saya ikut percamuan bagaimana saya berpikir apa tentang percamuan saya berpikir ada manfaat atau tidak atau engkau dengan pikiran kosong saja menjalani itu jangan sudah kita harus melakukan dengan percaya yakin dan ketika kita percaya baru firman Allah itu akan menjelma menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan mujizat keajaiban pembalikan keadaan kita akan mengalami semua itu itu sebabnya hari ini kita akan mengadakan percayaan Tuhan saya berharap kita semua percaya dengan hal itu karena sekali lagi tadi kita sudah bacakan Tuhan bilang kalau kita makan tubuh Kristus makan dagingnya dan minum darahnya kita akan mempunyai hidup yang dimaksud oleh Tuhan hidup sekarang dan hidup yang akan datang haleluya saya tidak akan berbicara lebih panjang tetapi saya berharap kita semua mengerti firman Tuhan hari ini dan berusaha untuk percaya bahwa roti dan air anggur itu itu adalah tubuh dan darah Kristus itu adalah daging dan darah Kristus jadi ketika engkau pegang engkau harus yakin engkau harus percaya ini daging kalau pakai bahasa manado Tuhan Yesus pedaging ini kita mau makan harus yakinkan dirimu dan saya percaya kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh maka perjamuan Tuhan ini akan membawa dampak dalam hidup kita kita akan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar diberkati oleh Tuhan puji Tuhan selamat menikmati